Pendekar Bloon Jilid 18. K. Pang. Melihat sutenya terhuyung-huyung, cepat lanhama atau kata pemalas nakokong loncat menerjang kakek lokun. Tetapi secepat itu pula kakek kerbau putih pun sudah maju dan lepaskan pukulan Heng Leong Sipet Chiang. Nakokong terkejut melihat dasyatnya tenaga pukulan yang melandanya. Heng Leong Sipet Chiang tanda seru teriaknya seraya loncat menghindar. Kelima tokoh keikpang utara terbelalak mendengar teriakan kata pemalas nakokong. Heng Leong Sipet Chiang atau 18 tamparan menundukan naga, merupakan ilmu pusaka dari Siaulim Si yang termasyur. Siapa engkau, kakek bentak nakokong apakah engkau orang Siaulim Si? Bukan, aku bukan orang Siaulim Si. Aku kepala pasukan Gilinkum di istana. Tanda petik. Engkau kepala pasukan Gilinkum teriak nakokong terkejut tetapi pada lain saat ia tertawa gelak dua, ha, 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 mungkin kerajaan sudah kehabisan orang gagah sehingga memakai engkau sebagai kepala pasukan bayangkara. Lokun terlongong. Diam bentak Bloon. Ia marah karena mendengar kakek Lokun yang sudah dianggap sebagai kakeknya sendiri. Metunikokong beralih memandang kepada Bloon. Dan segera pandang matanya terhenti pada pedang pusaka naga hijau yang berada di tangan anak muda itu. Hai, gundul, serunya, kembalikan pedangku itu, lekas. Sambil berkata tokoh nomor empat dari Kepang Utara itu pun tiba dua maju menyambar pedang. Tetapi sebelum dapat mendekati Bloon, dia sudah diterjang oleh anjing kuning. Dan ketika ia hendak menghantam arjir, itu burung Raja Wali pun sudah menyambar kepalanya. Cepat ia menyurut mundur seraya menampar burung dan menendang anjing. Tetapi anjing dan burung itu hebat sekali kedua binatang itu dapat menghindar ke samping, terus hendak menerjang lagi. Melihat si kuning dan Raja Wali agak kewalahan. Bloon segera membisiki si kera hitam. Seolah dua kera itu tahu akan bahasa manusia, Cepat ia menjemput segenggam pasir terus loncat ke dadana kokong. Pengemis itu tengah memusatkan perhatian pada Raja Wali yang hendak menyambar kepalanya. Ia tak tahu kalau seekor kera kecil berbulu hitam tengah loncat menerkam dadanya. Dan gerakan kera itu memang tangkas dan tak mengeluarkan suara apa dua. Huh! Tiba dua kata pemalas nakokong menjerit kaget ketika kedua matanya tertabur pasir lembut. Tepat pada saat ia mendekap matanya, tiba dua ia menjerit sekeras-kerasnya ketika daun telinganya digigit si kera hitam sekeras-kerasnya. Dan pada saat ia hendak menampar kera yang duduk pada bahunya, tiba dua kakinya digigit pula oleh anjing kuning. Nikokong pengemis yang menduduki tingkat keempat dari pimpinan Kepang Utara dan yang menguasai ilmu tenaga sakti Hamakeng Audergung Katak, saat itu menjerit-jerit kesakitan dan marah. Betapapun ia hendak merentang mati untuk melihat kedua binatang yang menggigitnya, tetapi tak dapat. Kelopak matanya nyeri dengan butir dua pasir lembut yang ditaburkan oleh kera hitam. Melihat itu beberapa anak buah Kepang segera maju menghalau anjing dan kera. Tetapi kakek Lokun dan kakek Kerbau Putih menyambutnya dengan pukulan dan tendangan yang riuh. J.T. dan S.M.T. bisik Pepi Sin Gito San kepada kaki satu Hang Lui dan iblis tertawa Tsu Hoan. Kalian bereskan kedua kakek itu. Aku hendak meringkus pemuda gundul itu. Kaki satu Hang Lui dan iblis tertawa Tsu Hoan lalu menyerang kakek Lokun dan kakek Kerbau Putih. Hai, pemuda gundul seru Pepi Sin Gito San, pedang yang engkau pegang itu adalah milik kami Partai Kepang. Serahkanlah kepadaku. Jangan cegah si orang desa kepada Bloon. G.T. bekuklah orang desa itu teriak Oh San kepada pengemis gemuk Auyang Hock. Auyang Hock pun segera menyerang si orang desa. Siapa engkau tanya Bloon? Aku Oh San bergelar Patpi Sin Gito, ketua Kepang Sahotoh San. Patpi. Oh, engkau bertangan delapan seru Bloon heran. Itu hanya gelar yang diberikan kaum persilatan kepadaku. Sebenarnya tanganku pun hanya dua saja. Engkau ketua partai pengemis tanya Bion pula. Oh San mengiakan. Oh, jadi pengemis itu juga mempunyai pemimpin tanya Bloon, tetapi mengapa pakaianmu begitu indah tidak menyerupai seorang pengemis sama sekali? Oh San terkejut dan terbeliat. Tak pernah ia menyangka bahwa seorang pemuda gundul yang ketolol-tololan berani berkata demikian kepadanya. Namun karena harus berusaha merebut pedang pusaka naga hijau, terpaksa ia menahan kemarahan. Ya, karena aku harus menghadiri rapat besar kaum pengemis. Paman itu mengatakan kalau pedang itu miliknya. Tak boleh diberikan kepadamu, kata Bloon. Jangan percaya kepada orang desa itu. Dia memang yang mengambil pedang itu dari markas Kepang. Oh, dia pencuri Bloon menegas. Benar, jangan percaya omongan seorang pencuri. Baru Oh San berkata begitu tiba dua orang desa itu sehabis menghindari sebuah terjangan dari kaki satu Hang Lui, terus berteriak, Tidak, aku bukan pencuri, jangan percaya kepadanya. Lebih baik ku berikan pedang itu kepadamu daripada jatuh di tangannya teriak siorang desa. Jitelekas habisi jiwa bangsat itu, teriak Oh San Gusar sekali. Eh, mengapa engkau hendak membunuh jiwanya? Apakah salah orang itu seru Bloon? Dia mencuri pedang pusaka partai Kepang. Tidak, dia mengatakan tidak mencuri. Apa engkau percaya ya? Gila, masakan engkau lebih percaya seorang desa daripada aku seorang ketua partai Kepang Seru Oh San. Suruh orang berkaki buntung itu hentikan serangannya agar aku dapat bertanya lebih jelas kepadanya. Tanda petik. Hai hendak lari kemana engkau tiba dua kaki satu Hang Lui berteriak keras ketika orang desa itu berputar tubuh dan loncat melarikan diri. Hang Lui mengejar. Dengan gunakan tongkat setiap kali ia melakukan loncatan sejauh dua tiga tombak. Orang desa itu terus masuk ke dalam sebuah hutan dan kaki satu Hang Lui tetap mengejarnya. Dia sudah lari aku tak dapat menyuruhnya berhenti bertempur kata Oh San. Engkau harus mengejar mereka Seru Bloon. Oh San terbeliak, belum pernah ia menderita di perintah orang. Baru pertama kali itu. Sebagai ketua Kepang, dia diperintah oleh seorang anak muda yang tak dikenal. Oh San memandang pemuda itu dengan tajam dua ia kerutkan dahi melihat wajah dan potongan rambut si Bloon yang begitu aneh. Mengapa engkau melihat aku begitu rupa? Belum pernah lihat orang Bloon tak senang. Siapa engkau tegur Oh San? Aku tak ingat siapa namaku tetapi orang memanggilku si Bloon. Bloon ketua Kepang Utara itu terbeliak heran. Mengapa heran? Engkau tahu apa arti Bloon? Biar berarti apa saja tetapi karena orang memanggil begitu, apa boleh buat aku terpaksa menerima? Diam dua Oh San mendapat kesimpulan bahwa pemuda yang dihadapinya itu memang Bloon. Bloon serunya kulihat engkau seorang pemuda baik dan jujur. Maaf aku tak terima pujian seru Bloon sabil goyang dua kedua tangannya. Aku pun sebagai seorang ketua partai Kepang yang termasyar tentu takkan bicara bohong. Oh San lebih lanjut. Bloon diam saja. Pedang yang engkau cekal itu memang berasal dari ketua kami yang terdahulu. Entah bagaimana tahu dua telah berada di tangan orang tadi. Oleh karena itu, harap engkau suka mengembalikan kepadaku. Apapun yang engkau minta untuk pengganti kerugian, aku bersedia untuk memberi. Bloon kerutkan dahi. Begini katanya tadi jelas ku dengar kalau orang itu mencegah aku menyerahkan pedang itu kepadamu. Aku bingung. Mana yang harus ku turut? Sudah tentu harus menurut keteranganku. Aku ketua partai Kepang, masakan berkata bohong seru Oh San. Ya, benar, kata Bloon, memang seharusnya begitu. Tetapi bagaimana kalau orang itu mencari aku untuk meminta kembali pedangnya? Oh, suruh saja dia minta kepadaku di markas Kepangkang Pak. Ya, baiklah, kata Bloon seraya hendak mengangsurkan pedang itu dan Oh Sum pun dengan wajah berseri segera mengulurkan tangan hendak menyambuti. Nanti dulu tiba dua Bloon menarik kembali pedang naga hijau sehingga Oh San melongo. Mengapa seru Oh San? Tidak boleh begini kata Bloon, paling betul, aku harus mencari orang itu dan membawanya kemari. Akan kuadu di adegan engkau. Diadu? Diadu berkelahi maksudmu Oh San menegas. Bukan, sahut Bloon hanya diadu keterangannya, siapa? Yang lebih betul dan siapa yang bohong sahut Bloon? Jangan banyak tingkah, engkau tiba dua lanhama atau kata malas nakokong, tokoh nomor empat dari Jiong Pang atau Kepang Utara membentak, terus maju hendak menyambar pedang dari tangan Bloon. Tetapi pada saat tangan tokoh partai jembel itu bergerak, maka si kuning anjing kesayangan Bloon pun cepat loncat menerkam dadanya. Kurang ajar teriak kata malas nakokong seraya loncat menghindar. Ia tak menyangka sama sekali bahwa untuk kedua kalinya akan disambut oleh anjing kuning. Setelah menghindar ia terus sayunkan kaki menendang. Tetapi serempak dengan itu tengkutnya pun dicemplak oleh kera hitam yang terus menggigit linganya lagi. Aw, menjeritlah nakokong karena terkejut dan kesakitan. Dengan marah sekali ia ayunkan tangannya untuk menampar kera itu sekuat-kuatnya. Tetapi tamparannya hanya mengenai angin kosong karena kera hitam pun sudah loncat turun. Dengan murka nakokong berputar tubuh hendak menghajar kera tetapi binatang nakal itu pun sudah iari menyelingap ke belakang kedua kakek. Sejak mengadakan perjalanan dengan bloon dan ketiga binatang peliharaannya, baik kakek lokun maupun kakek kerbau putih dan pemuda liok akrab sekali dengan ketiga binatang itu. Demikian ketiga binatang itu pun juga baik kepada mereka. Telinga nakokong berdarah. Ia malu dan marah sekali. Melihat kera itu lari ke belakang kedua kakek, ia pun terus hendak mengejarnya tanpa menghiraukan kedua kakek itu. Eh, ayah tiba dua kakek kerbau putih mendorong tubuh tokoh partai jembel itu. Nakokong tak mengira kalau dirinya akan didorong, dan sedikitpun ia tak menyangka bahwa kakek bungkuk itu memiliki tenaga yang sedemikian saktinya. Un, ni kokong terhuyung-huyung ke belakang. Untunglah disambuti oleh jembel gemuk awi yang hok. Sesungguhnya nakokong terkejut sekali karena tenaga kakek kerbau putih sedemikian kuat nfa. Sewaktu didorong, sebenarnya ia sudah mengerahkan sepertiga bagian tenaganya untuk bertahan. Pikirnya, masakan kakek bungkuk itu mampu mendorong. Tetapi di luar dugaan, ia benar dua kehilangan keseimbangan tubuh dan terlempar beberapa langkah. Betapapun ia mencoba mengerahkan tenaga untuk bertahan, tetapi tak mampu. Dua kali menderita malu, marahlah nakokong. Digelari katak pemalas karena ia memiliki tenaga dalam yang disebut hamakeng atau tenaga dalam katak. Lah menghampiri ke muka kakek kerbau putih, lalu menahan napas. Seketika perutnya menjadi gembung besar seperti seekor katak, ternyata dia tengah mengerahkan ilmu hamakeng. Tiba dua ia loncat seraya ayunkan tinjunya dan mendengkung sekuat-kuatnya seperti bunyi katak. Biluk! Terdengar bunyi macam buah kelapa jatus dari ketinggian pohon kelapa. Kakek kerbau putih tersusur jatuh ke muka, lanhama nakokong terpelanting jungkir balik ke belakang. Untung tubuhnya cepat disambut kui siausin git atau iblis tertawa tuhoan. Kakek kerbau putih pun cepat melenting bangun. Wajahnya agak pucat. Sedang nakokong tampak duduk pejamkan mata. Wajahnya lebih pucat lagi. Ternyata ketika nakokong melancarkan pukulan yang dilarmbari tenaga dalam hamakan, sekonyong-konyong kakek kerbau putih membalikan tubuh dan menyambuti pukulan lawan dengan daging benjol di punggungnya. Kakek kerbau putih mengolah kacat pada punggungnya itu menjadi suatu senjata yang istimewa. Punuk atau daging benjol pada punggung itu merupakan sumber tenaga dalam yang hebat. Tenaga dalam yang dapat mementalkan pukulan lawan, baik pukulan tenaga luar maupun dengan tenaga dalam. Pukulan tenaga dalam hamakeng dari nakokong telah disambut hangat oleh daging benjol punggung kakek kerbau putih. Nakokong terkejut karena pukulannya seperti jatuh di dalam gumpalan kapas. Ia buru dua hendak menarik pulang. Tetapi serempak pada saat ia menarik tangan, segulung gelombang tenaga dalam yang dasyat telah mendamparnya. Kakek kerbau putih meminjam tenaga pukulan nakokong untuk mengembalikannya tapi, akibatnya tokoh nomor empat dari partai jembel itu jatuh terjerambap ke belakang. Ia menderita luka dalam lebih berat dari kakek kerbau putih. Bangsat teriak poan singgit atau jembel gemuk awyang hoksraya loncat hendak menghajar kakek kerbau putih. Engkau sendiri yang bangsat tiba dua kakek lukun menyambutnya dengan menandukan kepala. Prak. Pukulan si gemuk menghantam kepala kakek lukun tetapi alangkah kejutnya ketika merasakan tangannya seperti menghantam seketing baja yang amat keras. Bahkan tidak berhenti sampai di situ saja. Pun perutnya masih tertanduk oleh gundul kakek lukun. Seperti nasib LSU Hamana Kokong pun pengemis gemuk awyang hok terlempar seperti layang dua putus tali. Untung iblis tertawa Tsu Hoan dapat menyambuti tubuhnya. Dua orang sutainya dapat dijatuhkan oleh serombongan orang dua aneh. Marahlah pengemis iblis tertawa Tsu Hoan tokoh ketiga dari partai jembel itu segera maju hendak menyerang lukun. Jangan mengganggu kakekku, teriak pemuda liok seraya loncat menghadangnya. Dalam pada itu petpe, Shingi Tohsan tak dapat menahan kemarahannya lagi. Sudah terlanjur bertempur, ia pun harus ikut juga. Apalagi ia harus merebut pedang pusaka geng Hang Tiam atau pedang naga hijau dari tangan pemuda bloon itu. Serahkan pedang itu kepadaku teriaknya seraya bergerak menyambar tangan biwaon ia gunakan gerak okeliong dan cu atau naga jahat menyambar mustika. Suatu gerak yang cepat dan dasyat. Ih, tetapi tiba ketua partai jembel itu mendesis kaget ketika bloon menjujukan ujung pedang naga hijau ke tangannya. Betapapun ketua partai jembel itu tahu akan kesaktian pedang pusaka naga hijau. Ia tak berani mengambil resiko berbahaya dan cepat menarik pulang tangannya. Ternyata bloon tak mau melanjutkan serangannya. Ia memandang ketua partai jembel itu dan menegurnya, Eh, engkau hendak merebut pedang ini. Pedang itu milik partai kami seru peti Shingi Tohsan dengan muka merah padam. Tidak bisa, teriak bloon, sebelum paman yang lari tadi menerangkan bahwa pedang ini benar milikmu, takkan ku serahkan kepadamu. Hektometer, engkau berani kepada Ohsan, ketua partai jembel tidak berani teriak bloon, aku bukan jago berkelahi. Jika tidak berani, engkau harus menyerahkan pedang itu kepadaku. Tidak bisa teriak bloon pula, bukankah aku sudah mengatakan keputusanku? Mengapa engkau masih berkeras hendak mengambil pedang ini? Karena pedang itu milik partai perguruan jembel apa buktinya tanya bloon? Pedang itu adalah milik ketua kami yang terdahulu. Mana ketuamu itu tukas bloon? Hilang tiada ketahuan jejaknya. Aneh, kata bloon, mengapa ketuamu bisa hilang? Huh, engkau ini memang manusia tak brilian, masakan mempunyai ketua sampai hilang. Patpi Sin Gito San melongo. Kalau menjaga orangnya saja engkau tak mampu, bagaimana mungkin engkau hendak menjaga pedangnya? Teriak bloon lebih lanjut, pokoknya, tidak bisa. Kalau engkau menghendaki pedang ini, harus memanggil pemiliknya. Patpi Siu Gito San marah sekali. Ia terus memukul bloon. Bloon terkejut ia loncat menghindar ke samping. Oh San makin marah, ia lancarkan serangkai serangan yang gencar dan dasyat sehingga bloon pontang-panting. Untunglah anak itu memegang sebatang pedang pusaka. Dengan tak tahu apa nama gerakannya ia memutar pedang melingkar-lingkar untuk melindungi diri. Wut, wut, wut. Seiring dengan suara meneru, pedang itu pun berubah menjadi segumpal sinar kebiru-biruan yang memancarkan hawa dingin. Oh San terkejut. Ia heran melihat jurus permainan pedang. Bloon tak tahu ia apa namanya. Belum pernah sepanjang hidupnya ia melihat ilmu pedang semacam itu. Sebenarnya bloon tak menggunakan jurus ilmu pedang. Ia hanya memutar pedang itu asal memutarnya saja dan asal dapat melindungi tubuhnya. Tetapi berkat ia memiliki dasar ilmu tenaga dalam yang kokoh, gerakan memutar pedang itu pun berubah menjadi suatu gerak putaran pedang yang luar biasa sehingga Oh San menyangkanya sebagai suatu jurus permainan ilmu pedang sakti. Dalam pada itu, pemuda liok pun diserang oleh Tsu Hoan si pengemis tertawa iblis. Karena kewalahan, pemuda liok itu pun mencabut pedang dan memainkan ilmu pedang tui hang kiam atau ilmu pedang pemburu angin. Tetapi betapapun juga, karena kalah tinggi kepandainya akhirnya pemuda liok pun terdesak. Setelah menghindar sebuah tabasan dari pemuda liok, Tsu Hoan merapat maju dan menampar pergelangan tangan pemuda itu. Pemuda liok tak sempat menghindar. Tangannya kena tamparan, sakitnya bukan kepalang sehingga pemuda itu lepaskan pedangnya. Pedang mencelat ke udara. Jangan melukai orang bentak kakek kerbau putih seraya loncat menerjang Tsu Hoan yang hendak menyerang pemuda liok. Prak, Tsu Hoan menyongsong sebuah pukulan ke arah kakek kerbau putih. Ketika terjadi benturan antara kedua pukulan, Tsu Hoan tersurut dua langkah ke belakang. Sedang kakek kerbau putih hanya terhenti saja. Sementara itu Oh San pun berhasil menebas tangan bloon sehingga pedang pemuda itu mental ke udara. Oh San cepat hendak ayunkan tubuh menyambar pedang pusaka itu. Tetapi burung Raja Wali sudah mendahuluinya. Di cengkeramannya tangkai pedang dengan kedua cakar lalu dibawanya terbang ke udara. Oh San makin marah. Mengeluarkan senjata rahasia, Piyo, ia segera melontarkan ke udara sebatang golok yang disebut liu yap tu. Golok kecil dan setipis daun pohon liu terbuat daripada baja murni. Tajamnya luar biasa. Golok setipis daun itu, di tangan ketua Kepang Utara, telah berubah menjadi semacam senjata terbang yang lihai sekali. Li uyap tu itu melayang dan membabatlah Raja Wali. Sing, Anjing, Kera dan Raja Wali Piyaraan Bloon itu memang istimewa sekali. Sejak berada di gunung, mereka sering menyaksikan Kim Tian Chong memberi pelajaran silat kepada ketiga muridnya, Tian Go An Pa, Kuik Ing dan Li Oksian Li. Ketiga binatang itu diam dua sering menirukan gerak-gerik dalam bermain silat dan tanpa disadari mereka pun dapat memainkannya. Sambaran golok daun liu yap tu yang dilontarkan Ohsan, dengan sebuah gerak menukai ke bawah, dapat dihindari oleh Raja Wali. Tetapi lontaran golok ketua Kepang Utara itu memang istimewa. Begitu golok daun memlambung ke udara, tiba dua berhenti dan melayang turun menyambar leher Raja Wali. Raja Wali terkejut. Untunglah burung itu dapat menghindar ke samping, kemudian terus hendak terbang ke muka. Tetapi Ohsan sudah menyusuli lagi dengan taburan golok daun liu yap tu. Sering, sering, sering. Berturut-turut ketua Kepang Utara itu telah menyabitkan liu yap tu ke udara. Semua berjumlah delapan batang. Patpi singgit atau jembel sakti delapan lengan demikian gelar dari Ohsan. Dan gelar itu diperoleh berkat ketangkasan tangannya. Dalam bermain senjata, sekaligus ia dapat memainkan delapan senjata yang berbeda-beda. Pun dalam ilmu melontar senjata rahasia, sekaligus ia dapat melemparkan delapan batang liu yap tu. Lemparan ke delapan liu yap tu dari Ohsan seketika telah membentuk delapan buah pagar senjata yang melingkari jalan burung Raja Wali di udara. Delapan penjuru angkasa seolah-olah telah dikurung oleh golok liu yap tu yang berkilau-kilauan warnanya. Dan keistimewaan dari ilmu lontaran Ohsan yalah golok dua liu yap tu itu dapat meluncur lurus ke udara lalu tiba dua berhenti dan meluncur ke bawah lagi. Setiap kali meluncur ke bawah maka Ohsan segera menampar. Penaga tamparan segera menghalau liu yap tu ke udara lagi. Terkurung golok dari delapan penjuru, burung Raja Wali agak bingung. Kemanapun ia hendak terbang dan menerobos, tetap dihadang oleh sambaran liu yap tu. Tiba dua sebatang liu yap tu meluncur turun menyambar kepala dan sebatang lagi menyambar tubuh. Serempak dengan itu dua batang liu yap tu yang sebelumnya meluncur. Turun, disambuti Ohsan lalu dilontarkan ke arah perut dan kaki Raja Wali. Raja Wali bingung karena diserang dari atas dan bawah dan dalam pada itu, dari delapan penjuru, golok dua liu yap tu pun mulai berhamburan menaburnya. Untuk serangan dari atas, dengan suatu gerak yang lincah, burung itu gunakan paruhnya untuk mematuk. Tering, tering, dua batang liu yap tu dapat dipatuknya jatuh. Tetapi untuk dua serangan liu yap tu dari bawah, karena burung itu masih mencengkeram pedang, gerakannya menjadi terhalang. Terpaksa ia lepaskan pedang pusaka dan gunakan cakarnya untuk menampar. Tering, tering, tering. Terdering berdering dering bunyi lengking yang lemah dan kedelapan golok liu yap tu itu dapat ditamparnya jatuh. Hanya ada sebatang yang lolos dan menyambar rekornya sehingga bulu Raja Wali itu berhamburan rontok dari udara. Begitu melihat pedang pusaka naga hijau meluncur jatuh diri udara, Oh Santa menghiraukan hu yap tu yang juga berhamburan jatuh tertampar cakar burung Raja Wali, ketua Kepang itu terus berlari hendak menyambuti pedang pusaka. Hendak kemana engkau tetapi bloon cepat menghadang dan bahkan terus menyerang, ia tak suka berkelahi dan jarang menyerang orang kecuali diserang. Tetapi demi melihat burung piaraannya diserang dengan liu yap tu bahkan ekor burung itu sampai berondol marahlah bloon. Oh Santa kejut tetapi cepat ia sembarangan saja menghantam dan setelah itu terus menyelingap hendak memburu ke arah jatuhnya pedang. Hektometer, jangan harap engkau mampu lolos di luar dugaan dengan sebuah gerak loncatan. Bloon sudah menghadang di hadapannya dan menyelipnya lagi. Oh San terkejut melihat ketangkasan gerak anak muda itu. Lebih terkejut ketika tahu dua tinju anak muda itu sudah melayang di mukanya. Enyahlah karena jengkel, Oh San menangkis sekuat-kuatnya. Aduh titik. Bloon menjerit kesakitan karena tangannya beradu dengan pukulan Oh San. Tetapi Oh Sum pun mencelat sampai beberapa langkah ke belakang ia terkejut sekali. Dirasakannya tangan anak muda itu telah memancarkan tenaga dalam yang aneh, dapat mementalkan pukulannya. Sebagai seorang ketua KUY Pang Utara, sudah tentu Peti Sin Gito San memiliki kepandayan yang tinggi. Tenaga dalamnya telah mencapai tataran yang mengagumkan. Tetapi setitik pun ia tak pernah mengira bahwa pukulannya, sekalipun hanya dilambari dengan tujuh bagian tenaga dalam tetapi telah dapat dipentalkan balik oleh tangan Bloon. Dan lebih kaget pula ia ketika melihat Bloon hanya menjerit kesakitan sebentar, lalu berdiri tegak tak kurang suatu apa lagi. Belum sempat ia melanjutkan penilaiannya terhadap anak muda itu tiba-dua ia terkejut ketika melihat pedang pusaka naga hijau jatuh ke tanah. Ia hendak ayun tubuh untuk memburu tetapi tiba-dua kera hitam sudah melayang ke muka dan cepat menyambar pedang pusaka itu terus dibawa lari. Tanpa menghiraukan si Bloon dan lain orang. Oh San terus ayun tubuh melayang di udara lalu dengan beberapa kali loncatan ia mengeja si kera yang lari masuk ke dalam hutan. Ketika Oh San tiba, ternyata kera itu sudah berada di puncak sebatang pohon tua yang lebat daunnya. Toh aku, tiba-dua terdengar seseorang berseru kaget, mengapa engkau di sini? Oh San pun terkejut dan berpaling. Ah, kiranya si kaki satu Hang Lui, sutenya yang nomor dua. Engkau ji sute, Oh Sum pun balas menegur kaget, bagaimana dengan orang desa itu? Dia dapat lolos karena loncat ke dalam sungai. Aku tak dapat berenang dan terpaksa kembali, kata Hang Lui dengan geram. Lalu apa kerja toh aku di sini? Ia balas bertanya pula. Dengan singkat Oh San menceritakan peristiwa tadi. Sekarang pedang pusaka itu dibawa lari monyet hitam ke atas pohon ini. Kurang ajar, seru Hang Lui, kita remuk saja monyet itu, sambil memandang ke atas pohon yang daunnya rindang. Oh San memaki, monyet itu memang keparat sekali. Mengapa tak kelihatan tempat persembunyiannya? Kita panjat saja ke atas, kata Hang Lui terus tekankan ujung tongkat ke tanah dan serentak tubuhnya pun melambung beberapa tombak lalu hingga pada batang dahan yang besar. Oh Sum pun menyusulnya. Dengan dua tiga kali jungkir balik di udara, tokoh ke satu dari partai Jiong Pang atau Kee Pang Utara itu, sudah berdiri di puncak paling tinggi. Bangsat tiba dua Oh San berteriak kaget monyet itu sudah berada di pohon sebelah. Ternyata metuk ketua Jiong Pang itu amat tajam. Serentak ia melihat sebuah benda hitam berkelebat melayang ke lain pohon yang berada dua tombak di sebelah pohon tempat ia berada. Oh San melayang turun, hingga pada batang di sebelah bawah lalu ayunkan tubuh melayang ke pohon yang tumbuh di samping. Kaki satu Hang Lui pun menggeram. Ia njot tubuh menyusul. Tetapi selekas kedua orang itu hingga pada pohon sebelah, monyet hitam pun sudah pindah ke lain pohon lagi. Demikian terjadi kejar-mengejar antara dua tokoh partai jembel dengan seekor kerah hitam yang membawa sebatang pedang pusaka. Sute, cobalah engkau kejar. Aku akan menunggunya di sini, bisik Oh San. Kaki satu Hang Lui menurut. Dengan gerak sepesat anak panah meluncur, ia loncat ke pohon tempat si monyet bersembunyi. Setelah terjadi saling kejar-mengejar beberapa saat, monyet itu agak bingung. Lah kembali loncat pada pohon yang pertama lagi. Tetapi pada saat ia tengah meluncur, dua batang golok Liu Yabtsu telah melayang ke arahnya. Monyet itu terkejut. Untung dia pun pandai mensilat. Dengan sebuah gerak jungkir balik yang indah, ia berhasil menyelamatkan diri dari golok Liu Yabtsu yang ganas. Tetapi pada saat itu pula, sebatang Liu Yabtsu telah meluncur dalam laju yang luar biasa cepatnya, mengarah tangannya. Monyet hitam terkejut. Deluar kesadaran, ia lepaskan pedang pusaka dan rejungkir balik untuk menyelamatkan tangannya. Krek, pedang jatuh menancap di tanah. Dengan girang Ohsan dan Hang Lui terus berhamburan melayang dari puncak pohon yang tinggi. Keduanya tak mempeduhkan lagi kepada monyet hitam. Tetapi sebelum mereka mendarat di tanah, kekonyong-konyong Ohsan menjerit kaget, Hai, anjing keparat itu. Tanda petik. Dan selekas tiba di tanah, ia terus loncat ke muka. Ternyata begitu pedang jatuh ke tanah, si kuning anjing kawanan monyet hitam, sudah menerkam, menggigit tangkai pedang lalu dibawanya lari menuruni lembah. Ohsan dan Hang Lui berkauk-kauk seperti orang yang kebakaran jenggot. Mereka mengejar ke bawah lembah. Lembah itu sebuah lembah yang curam, penuh ditumbuhi paku yang licin. Si kuning dengan lincah dan gesit menyusup di antara gundukan batu, makin lama makin jauh ke bawah. Walaupun memiliki ilmu ginkeng atau ilmu meringankan tubuh yang tinggi, tetapi Ohsan terpaksa harus hati dua. Demikian pula dengan si kaki satu Hang Lui. Walaupun ia dapat berjalan melonjak-lonjak dengan tongkatnya, tetapi karena tanah hamat licin, terpaksa ia harus hati dua dan tak dapat mengejar dengan cepat. Dalam beberapa kejap mereka telah kehilangan jejak anjing itu. Anjing kuning itu telah menyusup ke dalam rimba karang yang berserakan memenuhi dasar lembah itu. Namun kedua tokoh Jiong Pang itu tetap ngotot mengejar sampai ke dasar lembah. Keduanya amat gemas dan marah sekali ketika tak menemukan anjing itu. Anjing itu seolah-olah telan menghilang. Setelah beberapa saat mencari kian kemari tanpa hasil, akhirnya mereka terpaksa naik ke atas lagi. Di atas lembah telah menunggu anak buah. Jiong Pang. Kemudian mereka beramai-ramai kembali hendak membuat perhitungan dengan rombongan bloon. Tetapi alangkah kejut mereka ketika rombongan orang dua aneh itu sudah tak tampak. Dan makin kejut. Pula mereka ketika melihat si kataip pemalas nakokong dan jembel gemuk awie ahok diikat tubuhnya dan mulutnya pun disumbat dengan kain. Oh sin merah pada mukanya sedang si kaki satu hanglui melonjak-lonjak seperti orang kalap. Celaka, celaka ia berteriak-teriak, kita telah dipermainkan oleh gerombolan manusia gila. Habis berkata ia terus sayun tubuh loncat kamu ka. JT, tunggu el teriak Oh san mencegah, hendak kemana engkau? Mengejar dan menghajar manusia dua gila itu, sahut hanglui seraya hentikan gerakannya. Hektometer, boleh, kata Oh san, tetapi tak perlu terburu nafsu. Kita tolong kedua sute kita dulu dan menanyakan keterangannya. Eh, kemana sem sute? Anak buah jiong pang terkejut. Tadi mereka menyusuloh san kelembah dan tinggalkan ketiga pemimpin mereka yang lain itu. Jelas suho anak kokong dan aw yang ho masih berada di situ menghadapi rombongan bloon. Mengapa kini yang dua diikat dan yang seorang tidak tampak? Lekas bilang, bentak si kaki satu hanglui yang cepat marah. Maaf, jia, seru mereka serempak, kami sekalian telah menyusul pangcu kelembah dan tak tahu apa yang telah terjadi di sini. Terapi jelas ketika kami pergi, sem ya, su ya dan nggau ya masih berada di sini. HMM, manusia dua tak berguna, hanglui mengeram. Jisute, tolonglah si sute dan nggau sute, Oh san yang khawatir hanglui akan naik hitam terhadap anak buahnya. Ternyata nak kokong dan aw yang ho kelelah tertutup jalan darahnya. Setelah dibuka tali ikatan dan jalan darahnya yang tertutup, kedua tokoh jiong pang itu terus loncat dan lari. Berhenti, sute, hanglui cepat loncat hadangkan tongkatnya, mau kemana sute ini? Menghajar rombongan bangsat itu teriak nak kokong. Nanti dulu, cegah hanglui pula, ceritakan dulu apa yang telah terjadi di sini. Ketika aku sedang bersemedi untuk menyalurkan darahku yang bergolak karena menghantam daging benjol di punggung kakek bungkuk tadi demikian nak kokong mulai menutur. Tiba dua tubuhku dicengkam dari belakang, mulutku disumbat kain dan lambungku pun ditutup. Bangsat dua itu memang licik, harusku bunuh. Jembel gemuk Aoyangho pun mengalami nasib serupa. Ia ditubruk kakek lokun sehingga tak dapat berkutik. Belum sempat berteriak, mulutnya sudah disumbat oleh bloon dengan kain, lalu tubuhnya diikat kencang dua dengan tali. Dan terakhir mereka lalu menutup lambungnya sehingga ia tak dapat bergerak. Tiba dua nak kokong berteriak keras dan terus lari. Hanglui tercengang. Sebelum ia sempat bertindak, Patpi Shingi Tohsan sudah loncat menarik baju nak kokong. Si Sute, seru ketua Kaipang Utara itu, hendak kemana engkau? Semko Tsu Hoan, sahut nak kokong, dia tentu dibawa oleh rombongan bangsat itu titik. Hai teriak Oh San terkejut sekali. Memang ia tak melihat Tsu Hoan tokoh nomor tiga dari Jiong Pang bergelar jembel iblis tertawa berada di tempat situ. Apakah Sem Sute juga dikalahkan teriak ketua Kaipang Utara sesaat kemudian? Entahlah, sahut nak kokong, karena saat itu aku sedang disiksa oleh mereka. Tanda petik. Jahanam, hayo kita kejar teriak Oh San. Demikian rombongan anak buah Jiong Pang dan keempat pemimpin mereka, segera berangkat melakukan pengejaran ke arah utara. Ketika hendak memasuki sebuah hutan mereka terkejut karena melihat seorang pederi gundul duduk bersandar pada sebatang pohon. Paderi, apakah hengkau melihat dua orang kakek dan dua orang pemuda jalan di sini tegur Hang Lui seraya menghampiri ke tempat paderi muda itu? Paderi itu tak menyahut melainkan delikan matuk kepada Hang Lui. Si kaki satu Hang Lui terkesiap. Belum ia sempat membuka mulut, seorang anak buah Jiong Pang maju dan membentak, paderi jangan kurang ajar terhadap Jipang Chu kami. Tetapi paderi itu malah beralih deliki matuk kepada orang itu. Apa? Engkau berani memandang aku begitu bengis tiba dua anak buah Jiong Pang itu membentak seraya terus menampar mulut si paderi. Plak! Paderi itu memberingas. Biji matanya merah seperti darah. Tetapi entah bagaimana dia tak dapat bicara apa dua. Hai, apa dia bukan Seresuko? Tiba dua pengemis gemuk Aoyang Hock berteriak seraya maju menghampiri. Ah, benar, Seresuko, seru Aoyang Hock lalu cepat dua menolong. Ah, Seresuko kena ditutup jalan darahnya. Dia tak dapat berkutik dan bicara. Berulang kali pengemis gemuk itu menutup jalan darah tokoh ketiga dari Jiong Pang yakni pengemis iblis tertawa Tsu Hoan, tetapi tetap tak mampu membukanya. Hai, aneh, aneh, ia menggumam, mengapa Seresuko tak dapat terbebas? Hang Lui menghampiri, memeriksa sejenak lalu berkata, dia terkena ilmu tutukan yang menggunakan ilmu Jiong Jiu Hoat, tangan keras. Harus menggunakan waktu agak lama. Namun tokoh kedua dari Jiong Pang itu pun gagal untuk membuka jalan darah dari Tsu Hoan. Bagaimana Jite, tegur Oh San? Aneh, gumam si kaki satu Hang Lui mengapa tak juga terbuka jalan darah Sam Sute ini? Oh San terkejut. Ia tahu bahwa dalam ilmu tutukan, Jite atau adik kedua, Hang Lui itu ahli sekali. Kalau seorang seperti Hang Lui tak mampu, Oh San beralasan untuk terkejut. Ia khawatir juga tak mampu. Dan jika ia tak mampu, ia malu kepada anak buah Jiong Pang. Setelah memeriksa sebentar, ia berkata, bahwa Sam Sute pulang. Nanti kita usahakan pertolongan. Demikian rombongan Jiong Pang itu terpaksa berangkat pulang dengan membawa pengemis ibiis tertawa Tsu Hoan yung masih tertutup jalan darahnya. Oleh karena itu Tsu Hoan tak dapat memberi keterangan apa dua. Diam dua Oh San menimang. Jika menilik rombongan kakek gila dan pemuda Tolol tadi, tak mungkin mereka memiliki kepandayan menutup jalan darah yang sedemikian aneh. Ia duga, tentu muncul seorang sakti yang mempermainkan Tsu Hoan. Lebih baik tunggu sampai Tsu Hoan bebas baru mengatur langkah lagi. Sungai kuning. Hari baru saja terang tanah. Fajar pun mulai menyingsing. Mentari pagi pada musim semi memancarkan sinarnya yang keemas-emasan. Namun rupanya kabut malam yang menyelubungi tanah pegunungan masih enggan untuk berpisah dengan pohon dua penghuni hutan. Mereka seolah hendak menghalangi kedatangan sinar mentari pagi. Dalam keremangan sinar mentari berselubung kabut itulah tampak empat sosok tubuh berjalan menyusur jalan. Yang dua orang, pendek dan terhoyung langkah. Dan yang dua orang, kurus dan semampai. Salah seorang dari orang yang bertubuh kurus itu seperti mempunyai tanduk pada kepalanya. Lebih aneh pula, kedua bahu orang itu seperti tumbuh dua buah benda hitam. Siapakah gerangan mereka? Ah, kiranya pembaca tentu segera dapat menebak siapakah mereka itu. Ya, benar, memang keempat orang itu bukan lain yalah sahabat kita si Beon dengan kedua kakek Lokun, Kerbau Putih dan Pemuda Liok. Belohan mendongkol karena orang dua kakek Pang Utara yang mengajaknya berkelahi itu tiba dua pergi meninggalkannya. Oh San, ketua kakek Pang Utara, mengejar monyet hitam ke dalam hutan. Anak buah kakek Pang Utara atau Jiong Pang, pun segera menyusul ketuanya. Kata pemalas nakokong dan jembel gemukau yang hok sedang duduk pejamkan mat menyalurkan tenaga dalam untuk menenangkan darahnya yang bergolak. Yang ada tinggal jembel iblis tertawa Tsu Hoan karena masih bertempur dengan pemuda Liok. Gila, teriak Bloon, mengapa mereka ngacir semua? Kejar seru kakek Lokun hendak ayunkan langkah. Kejar siapa cepat Bloon maju menghadang. Lo, tentu saja orang itu tadi mereka hendak merampas. Pedang yang dibawa lari si hitam, ha, ha, ha tiba dua Bloon tertawa. Kakek Lokun melongo. Eh, mengapa engkau tertawa tanda tanya? Apakah aku lucu teriaknya? Ya, kakek memang lucu, sahut Bloon, tetapi aku tak tertawa. Lokun kerutkan dahi, lalu mengapa engkau tertawa aku teringat pada tingkah laku orang tadi? Dia begitu. Gugup setengah mati karena pedang tadi digondol si hitam. Teiapi monyet itu memang pintar sekali. Tak mungkin dia dapat mengejarnya, ha, ha. Kalau begitu, aku tak perlu mengejar, tanya Lokun. Sudah tentu tak perlu, kecuali engkau memang hendak. Berlatih ilmu lari, kata Bloon. Lokun bersungut-sungut, he, anak Bloon. Beberapa hari bea kangan ini kulihat engkau makin pintar tetapi pun makin tak keruan. Apakah kepalamu masih sakit? Kepalaku? Siapa bilang aku sakit kepala? Bukankah engkau mengatakan sendiri, dan engkau katanya hendak mencari otak naga untuk obatnya seru Lokun? Ayah aku mengatakan begitu? Eh, benar, benar, aku memang ingin cari obat pengganti otakku yang kosong ini, kata Bloon sambil mengelus-elus gundulnya. Hai, apa-apaan kalian tiba dua kakek kerbau putih berteriak, mengapa omong tak keruan? Bukankah si Lokun sedang diserang orang? Tuh, lihat dia sibuk menghadapi lawannya. Memang saat itu pemuda Liok sibuk sekali menghadapi serangan iblis tertawa Tzu Hoan. Pemuda yang berwajah cakap dan berkulit halus serta bertubuh semampah itu, dengan sepenuh tenaganya telah mencurahkan kepandainya. Namun ia tetapi terdesak oleh lingkaran serangan Tzu Hoan yang juga menggunakan senjata tongkat besi. Pemuda Liok curahkan ilmu pedang Tui Hang Kiam atau pedang pemburu angin. Pedangnya menyambar-nyambar laksana kilat dan mengeru-deru bagaikan badai. Namun tongkat Tzu Hoan pun tak kalah dasyatnya. Tongkat itu berkelebat naik turun laksana seekor naga bergeliatan di udara. Kui Gok Chiang atau tongkat iblis menangis, demikian nama tongkat dan ilmu permainan yang digunakan tokoh ketiga dari partai Kepang Utara itu. Apa-apaan engkau teriak kakek Loh Kun, si Liok masih cukup kuat untuk menahan lawan. Yang penting kita ringkus dulu kedua orang yang sedang duduk diam itu. Kalau mereka bargun luah, runyam. Tentu dapat membantu kawannya. Tanpa menunggu jawaban, kakek Loh Kun terus menghampiri ke tempat Ouyang Ho. Secepat kilat ia menubruk tubuh jembel gemuk itu sekuat dan mengikatnya kuat dua sehingga Ouyang Ho hampir tak dapat bernapas. Melihat itu kakek Kerbau Putih pun terus lari ke tempat kata pemalas nakokong dan tubruknya. Tepat pada saat itu, terjadilah detik dua yang menentukan. Karena terdesak dan hampir terancam bahaya dengan dekat pemuda Liok segera taburkan pedangnya ke muka orang. Mampu sengkau teriaknya. Tetapi teriakan itu sudah jauh kumandangnya karena pemuda Liok itu sudah loncat lari. Tuh Hoan terkejut. Untung ia masih dapat miringkan tubuh ke samping. Kret, pedang melayang di sisinya dan hanya berhasil memapas segumpal rambut. Sekalipun begitu, sebagai seorang tokoh pimpinan partai Jiong Pang, Tuh Hoan marah sekali. Hai, hendak lari kemana engkau bangsa cilik serunya terus loncat mengejar. Serentak pada saat itu, kakek Loh Kun yang sedang memeluk tubuh Hau Yang Hok, segera berteriak, Hai, bloon, lekas ikat tubuh babi gemuk ini. Saat itu Tuh Hoan sudah berpuluh tombak larinya. Ia terkejut ketika mendengar teriakan kakek Loh Kun. Tetapi ia memutuskan, lebih dulu membunuh pemuda Liok baru kemudian kembali lagi untuk menolong Hau Yang Hok dan Nakok Kong. Demikian bloonlah yang mengikat tubuh kedua pemimpin kepang utara itu lalu menyumpal mulutnya dengan kain yang dirobeknya baju kedua orang itu. Hau Yang Hok dan Nakok Kong marah sekali. Dengan sekuat tenaga mereka merontak-rontak. Kurang ajar, babi gemuk bentak Loh Kun, aku takkan menyembelihmu, hanya suruh engkau tidur saja. Mengapa engkau hendak berontak? Karena mulut tersumbat kain, Hau Yang tak dapat berteriak. Ia hanya dapat merontak makin keras. Melihat itu Loh Kun jengkel sekali. Babi gemuk, engkau memang tak dapat perbaiki. Huh, patutnya engkau disembelih saja, kata Loh Kun Seraya terus mencabut pedang dari pinggang Aoyang Hok. Hai, kakek Loh Kun, hendak engkau apakan orang itu teriak? Dia on terkejut. Menyembelih babi, sahut Loh Kun Seraya mencekalah Rau Yang Hok dengan tangan kiri dan tangan kanan yang memegang pedang hendak digorokan. Jangan, kakek Loh Kun, seru Bloh On Seraya menarik baju kakek Linglung itu, dia bukan babi tetapi seorang manusia. Apa engkau doyan makan daging manusia? Siapa bilang aku suka makan daging manusia, bantah Loh Kun, dagingnya nanti kita berikan pada si kuning atau si hitam atau si bagus. Terhadap ketiga binatang piaraan Bloh On, mereka telah bersepakat untuk memberi nama. Karena anjing itu berbulu kuning maka diberi nama si kuning, karena hitam, maka monyet itu dinamakan si hitam. Sedang burung Raja Wali yang bulunya mengkilap indah, mereka memberi nama sebagai si bagus. Tidak sudi, teriak Bloh On, si kuning tak doyan daging manusia, si hitam suka makan buah-buah segar dan si bagus hanya gemar makan daging kambing. Dan jangan sekali-kali, engkau, berani memberi mereka makan daging manusia. Kalau mereka biasa makan daging manusia, kalau lapar, kita kan bisa dimakan mereka nanti. Aoyang Ho pucat wajahnya ketika lehernya hendak digorok oleh Loh Kun. Untung karena dicegah Bloh On, kakek itu tak jadi menyembelihnya. Sebagai seorang pemimpin Kek Pang yang biasanya mendapat penghormatan dari anak buahnya, sudah tentu dia tak kuat menahan hinaan yang diderita saat itu dari seorang kakek limbung lama rontah-rontah dan memandang kakek Loh Kun dengan metu berapi-api. Dalam pada itu nakokong pun tak kurang marahnya, lama rah bukan kepalang. Ia pun merontah sekuat-kuatnya. Eh, babi ini juga minta disembelih, kata kakek kerbau putih yang jengkel juga melihat tingkah nakokong. Salah tiba dua Loh Kun berteriak, dia bukan babi. Babi tentu gemuk. Huh, dia juga gemuk. Tuh lihat perutnya besar seru kakek kerbau putih. Oh, benar, memang perutnya gemuk. Tetapi badannya mengapa kecil seru kakek Loh Kun, oh, dia mirip seekor katak. Bagus, bagus tiba kakek kerbau putih berteriak kegirangan, kata enak sekali dimakan hayo kita sembelih kata ini. Habis berkata ia pun terus menghampiri dan mencabut gelok dari pinggang nakokong. Jangan kakek kerbau putih teriak bloon, dia bukan katak tetapi manusia. Saat itu kakek kerbau putih sudah terlanjur mencekal tengkuk nakokong dan berdiri rapat dengan orang itu. Pada saat bloon berseru mencegah tiba dua nakokong mendengkung sekuat-kuatnya dan pelok. Aduh! Kakek kerbau pulih menjerit kesakitan seraya mendekat pipinya. Ternyata karena mulutnya tersumbat. Nakokong telah melancarkan ilmu tenaga dalam hama kang, mengantarkan segumpal ingus untuk menyemprot muka kerbau putih. Walaupun hanya segumpal lair ingus tetapi karena disemburkan dengan tenaga hama kang maka berubahlah ludah tercampur ingus itu menjadi semacam senjata yang cukup membuat kakek kerbau putih meringis kesakitan sampai mengaduh-aduh. Aduh baunya tanda seru teriak kakek kerbau putih sesaat ia mengusap gumpalan ingus yang melekat pada pipinya. Tiba dua ia maju dan mengusap pipinya ke pakaian nakokong, seret, seret, kebetulan muka kakek kerbau putih itu menggosok-gosok pada lambung orang dan seketika itu menggelinjang-gelinjanglah tubuh nakokong karena gelilah-gelilah kali tetapi tak dapat tertawa maka hanya tubuhnya yang terkial-kial keras. Diam bentak kakek kerbau putih seraya menerkam lambung nakokong sekuat-kuatnya. Terekaman itu tanpa sengaja telah mengenai jalan darah yang membuat nakokong tak dapat berkutik. Dan karena tanpa sengaja kakek kerbau putih itu menggunakan tenaga dalam dingin, maka kakulah nakokong. Tuh, sekarang engkau tentu tak dapat berkutik kata kakek kerbau putih. Loh, mengapa babi gemuk ini masih meronta-ronta saja? Tiba dua kakek lo kun berteriak, rupanya ia malu dengan kakek kerbau putih yang dapat menundukkan nakokong. Maka ia pun terus menusukan jarinya ke lambung Aoyang Hok. Hek! Aoyang Hok menjerit tertahan dan seketika ia pun kaku seperti patung. Bloon terkejut heran, serunya, kakek lo kun ilmu apakah yang engkau gunakan untuk membuatnya diam itu? Sambil membusungkan dada menjawablah lo kun, itu namanya ilmu tiam hiat, menutup jandarah. Orang yang terkena tiam hiat tentu akan menjadi patung yang tak dapat bergerak. Apada akan mati tanya Bloon? Tidak, sahut kakek lo kun asal diurut lagi supaya jalan darahnya terbuka, dia tentu dapat bergerak pula. Oh, kalau begitu cobalah kakek menutupnya supaya bergerak. Anak Bloon, masakan engkau tak percaya pada omonganku, nih, lihatlah, ia terus tusukan jarinya ke lambung Aoyang Hok. Krek, kembali lambung itu terkena tutukan lagi sehingga tubuh Aoyang Hok makin kaku. Selaka teriak lo kun, aku lupa bagaimana kera membukanya. Oh, Bloon mengeluh kaget, lalu bagaimana dia nanti? Lokun garuk dua kepalanya tak dapat menjawab. Kemudian ia berpaling ke arah kawannya. Hai, kerbau putih, apakah engkau juga dapat membuka jalan darah si kata itu serunya? Sambil mengangkat bahu, kakek kerbau putih menjawab, mengapa tidak bisa? Goblok engkau lo kun. Lokun garuk dua kepala lagi. Ya, lo kun memang goblok, eh, tidak, aku tidak goblok hanya lupa caranya bentahnya seorang diri. Kemudian berseru, hai, kerbau puluh, cobalah engkau tutup jalan darah si katak, nakokong, supaya dapat bergerak lagi. Setelah itu aku minta tolong supaya engkau membuka jalan darah babi ini. Buat apa membuka jalan darahnya? Bukankah lebih baik biarkan saja mereka tak bergerak? Bukankah kalau bergerak kata ini bisa menyemprot ingus lagi kepada ku jawab kakek kerbau putih? Plak, lo kun menampar gundulnya sendiri. Oh, ya ya benar serunya perlu apa halus membuka jalan darahnya. Kemudian ia berpaling ke arah bloon, tegunya marah, anak bloon, engkau memang bloon. Mengapa engkau suruh aku membuka jalan darah babi ini? Biarkan saja dia jadi patung atau jadi apa saja. Nanti kawan-kawannya tentu datang menolongnya. Hai, mana engkau liok tadi tiba bloon tak menggubris kata dua kakek lo kun melainkan berpaling ke samping. Demi melihat pemuda liok tidak berada di situ, demikian pula iblis, tertawa tsuhoan, menjeritlah bloon. Lokun dan kerbau putih pun melonjak kaget. Mereka baru mengetahui bahwa kawan mereka si pemuda liok tadi, hilang dari tempat itu. Selaka, hayo kita cari tanpa peduli apa dua lagi, bloon terus lari ke muka. Lokun dan kerbau putih terpaksa mengikuti. Pertama-tama yang muncul ialah burung Raja Wali atau si Bagus. Kemudian muncul pula monyet si Hitam. Kedua binatang itu terus mengikuti bloon. Sepeminum teh lamanya berlari mereka tiba di sebuah bukit. Ketika melintasi sebuah tikungan karang, tiba dua terdengar seseorang berteriak gembira. Ai, ai, benar, benar, akhirnya kalian memang datang ke sini. Tanda petik. Bloon dan kedua kakek hentikan larinya dan berpaling. Ah, engkau engkau liok seru bloon ketika melihat seorang pemuda tengah duduk beristirahat di atas sebuah batu karang. Pemuda itu memang pemuda si liok. Siapa namanya yang lengkap, ia hanya mengatakan, sebagai liok sinlem. Pemuda itu loncat turun ke tempat rombongan kawan-kawannya. Ya, memang aku, kata pemuda liok itu sambil tertawa, sudah lama juga aku menunggumu di sini. Kukira kakek itu bohong. Aku teriak lo kun, engkau mengatakan aku bohong. Aku bohong apa kepadamu? Pemuda liok yang sudah kenal akan watak kakek limbung itu hanya tertawa, sahutnya, bukan kakek engkau, tetapi lain orang lagi. Oh, engkau mendapat kakek baru lagi, bloon, mana orangnya? Ya, memang aku bertemu dengan seorang kakek baru yang aneh, pemuda liok meneradkan, pada saat aku hampir terancam bahaya hendak dipukul lawanku tadi, aku berusaha untuk loncat ke dalam gerumbul. Tiba dua aku seperti membentur sebuah tangan orang dan tahu aku tak sadarkan diri. Ketika aku membuka mata, di hadapanku tampak seorang kakek tua berjenggot putih. Dengan tersenyum dia suruh aku menunggu kedatangan kamu sekalian di tempat ini. Siapa dia seru, bloon. Waktu ku tanyakan bagaimana dengan tokoh Kepang bertempur dengan aku itu, dia hanya tertawa dan mengatakan kalau sudah beres. Tokoh Kepang itu sudah jinak dan mengakui dosa, saat ini sudah masuk menjadi padri gundul. Aku percaya saja keterangannya. Tetapi ketika aku tanyakan namanya, kakek jenggot putih itu hanya tertawa dan mengatakan ringkas bahwa namanya kakek jenggot putih. Aku hendak membantah tetapi dia sudah lantas loncat pergi. Tanda petik. Uh, aneh juga, gumam bloon, nanti kalau ketemu dengan seorang kakek jenggot putih kita tangkap saja. Mengapa pemuda liok kerutkan alis yang bagus? Dia harus memberitahu namanya yang sungguh, kata bloon, masakan seorang manusia tak punya nama. Ha, 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 tiba dua kakek lo kun tertawa geli dan panjang. Bloon melongot, serunya, kakek lo, mengapa engkau tertawa begitu geli? Karena mendengar kata-katamu yang lucu tadi, sahut lo kun. Lucu? Apanya yang lucu? Engkau mengomeli orang yang tak punya nama, ha, ha, tetapi engkau sendiri bagaimana, kata lo kun. Aku bloon menegas, jelek dua kan aku punya nama juga siapa tanya lo kun. Bloon. Terdengar gelap tertawa dalam berbagai nada dan irama dari kawan dua bloon. Pemuda liok pun tertawa mengikik. Tiba dua bloon terus hayun langkah berjalan pergi. Hai, hendak kemana engkau seru kakek kerbau putih. Melanjutkan perjalanan lagi, sahut bloon. Terpaksa orang dua itu pun mengikutinya. Setelah melintasi bukit tiba dua mereka mendengar suara anjing menggonggong keras. Bloon pun berhenti. Hai, si kuning serunya kejut dua girang. Seekor anjing tampak berlari-lari muncul dari dalam hutan. Mulutnya menggondol sebatang pedang. Melihat kawannya datang, si monyet hitam pun terus loncat menyambut. Ia hendak menarik pedang di mulut si kuning. Tetapi rupanya anjing kuning tak mau melepaskannya. Monyet hitam berkuik-kuik ngotot hendak menarik pedang itu tetapi anjing tetap bertahan tak mau melepaskannya. Terjadilah tarik-menarik adu kekuatan di antara kedua binatang itu. Hai, apa-apaan kalian itu? Bloon menghampiri. Mengapa saling berebut pedang? Hayo, berikan kepadaku. Monyet pun menyisih ke samping dan si kuning maju ke muka bloon lalu lepaskan pedang di bawah kaki tuannya. Sambil memungut pedang, bloon berkata, pedang ini milik orang desa tadi. Baiklah ku simpannya dulu. Apabila ketemu lagi dengan dia, tentu akan ku berikan. Benar, kata pemuda Liok, tetapi simpanlah di dalam baju jangan sampai terlihat orang. Ingat, orang dua keipang tadi tentu berusaha hendak merebut pedang itu. Demikian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Dan dua hari kemudian tibalah mereka di sebuah desa dekat perairan Sungai Hongho atau Sungai Kuning. Mereka mendapatkan desa itu sunyi senyap. Rumah dua penduduk kosong penghuninya. Di sebuah rumah mereka bertemu dengan seorang nenek yang sudah tua sekali. Nenek tua, kata pemuda Liok dengan suara lembut, kami pendatang dari luar daerah yang kebetulan lalu di desa ini. Maksud kami karena hari sudah petang, hendak minta menginap di sini. Nenek itu menghela nafas, maaf, nak, penduduk desa nelayan sini sedang sibuk berkumpul di tempat ketua desa. Aku seorang nenek tua tak dapat melayani kalian. Setelah pertanyakan letak rumah ketua desa bloon dan rombongannya segera mencari tempat itu. Ternyata di rumah kediaman ketua desa sedang diselenggarakan sebuah pertemuan besar diri seuruh rakyat. Desa itu rumah besar yang dipakai untuk maksud pertemuan itu penuh dengan rakyat, baik laki maupun perempuan. Lampu yang menerangi rumah itu terang-benderang sekali. Kedatangan rombongan bloon sangat mengejutkan mereka. Kepala desa, seorang lelaki berumur tahun 1950-an, bertubuh tegap dan berkulit kehitam-hitaman, segera diiringi oleh beberapa lelaki, keluar menyambut. Pemuda Liok tak ingin terjadi salah faham yang mengakibatkan suasana keruh. Ia mewajibankan diri sebagai jurubicara dari rombongannya. Paman sekalian serta merta ia memberi hormat, kami datang dari jauh dan kebetulan lalu di desa ini. Karena hari sudah malam, kami hendak mohon menginap di desa ini. Kepala desa dan beberapa lelaki kekar itu memandang rombongan tetamu dengan seksama. Dari pemuda Liok, bloon sampai pada kedua kakek Lokun dan Kerbau Putih tak lepas dari pandang penelitian mereka. Bloon tercengang heran. Ia sibuk memandang dan meneliti dirinya. Eh, Paman, tiba dua ia berseru apa yang engkau pandang pada diriku? Siapa engkau ini? Tanya kepala desa. Aku seorang manusia seperti engkau. Apa engkau kira aku ini monyet? Kalau monyet, inilah macamnya, bloon menunjuk pada si hitam. Ya, ku tahu engkau seorang manusia, jawab kepala desa itu, kau masih muda, tetapi kenapa kepalamu gundul dan memakai rambut seperti sepasang tanduk? Keparat teriak bloon. Kepala desa itu terkejut, keparat. Tanda tanya. Siapa yang engkau maki? Orang Hoasan Pei, sahut bloon, merekalah yang menggunduli rambutku dengan pedang pusaka sehingga tak dapat tumbuh lagi. Hanya bagian dua samping ini yang tumbuh. Sambil berkata bloon menunjuk pada kedua ikat rambutnya. Siapa namamu tanya kepala desa itu pula. Rupanya diam dua kepala desa itu tertarik juga perhatiannya. Bloon. Kepala desa melongot, serunya, bloon itu bukan nama tetapi semacam kata ejakan. Eh, Pak Tua kata bioon jangan engkau sembarangan bicara. Bloon itu namaku, mengapa engkau tak percaya? Lalu siapa namamu? Tanpa menghiraukan pertanyaan bloon, kepala desa itu beralih menghadap kakek lokun. Melihat seorang kakek tua, kepala desa itu mengangguk kepala selaku memberi hormat. Maaf, paman, katanya, dari manakah paman ini? Lokun deliki meta, sudahlah, jangan banyak bicara basa-basi. Lekas berikan kami tempat menginap dan makanan. Sudah setengah hari aku tak menelan nasi. Mendengar kata dua kakek lokun yang kasar, seorang lelaki yang mengiring di samping kepala desa itu, membentak, kakek tua, jangan sekasar itu terhadap kepala desa kami. Engkau tahu dengan siapa engkau berhadapan? Kepala desa buru dua mencegah orangnya, Hei cu, jangan cari perkara. Kemudian kepala desa itu berkata kepada kakek kerbau putih, Dari manakah paman ini? Kami beramai-ramai hendak menuju ke Laut Hitam. Karena kemalaman, kami minta menginap di sini, sahut kakek kerbau putih. Kepala desa itu kerutkan dahi, Laut Hitam. Dimanakah laut itu? Loh, apakah di negeri kita ini tak ada Laut Hitam? Sejenak kepala desa itu kerutkan kening, lalu menjawab, Kami hidup sebagai nelayan di desa Hang Kecung sini sudah berpuluh-puluh tahun sering kami berlayar mencari ikan jauh sampai ke muara laut. Sepanjang pendengaran kami, di sebelah selatan hanya terdapat sebuah Laut Kuning. Tetapi Laut Hitam kami tak pernah mendengar. Oh, kakek kerbau puih garuk dua kepala, lalu menegur bloon, Tuh dengarlah. Siapa yang bilang kepadamu kalau di Laut Hitam terdapat seekor naga? Bloon menyeringai, Sudahlah, jangan pedulikan orang ini. Cobalah lihat binatang piaraanku ada kuning, ada hitam ada bagus. Kalau ada Laut Kuning masakan tak ada Laut Hitam? Masakan laut kalah dengan binatang saja? Hai, benar, benar, kata kakek kerbau putih lalu berpaling kepada kepala desa, Ho, jangan engkau membohongi aku. Ada Laut Kuning tentu ada Laut Hitam. Kepala desa tertegun. Segera ia mendapat kesan bahwa ia sedang berhadapan dengan rombongan manusia dua yang kurang waras otaknya. Lebih baik tak perlu banyak omong agar dapat melanjutkan pertemuan lagi. Baiklah, katanya, kalian boleh bermalam di rumah ini. Tetapi karena tempat ini sedang digunakan untuk rapat, maka harap kalian tunggu saja. Boleh, seru kakek lo kun, tetapi kami minta makan dulu. Sudah setengah hari, perutku kosong. Sebenarnya kepala desa itu mendongkol tetapi ternyata dia seorang yang memiliki kesabaran besar. Segera ia perintahkan seorang lelaki untuk membawa rombongan tetamu itu pulang ke rumah kepala desa dulu. Kepala desa mempunyai dua orang anak, yang besar seorang darah berumur 15-16 tahun, dan yang kedua, seorang anak lelaki berumur 10 tahun. Karena ayahnya sedang memimpin rapat di gedung pertemuan, maka anak lelaki kecil itu yang menemani tetamunya makan. Sedang tachinya atau darah itu yang melayani. Ho, mengapa hidangannya terdiri dari ikan laut semua seru kakek lo kun? Maaf, kakek, kata hepo anak kecil itu, memang kami nelayan di sini, tiap hari makannya ikan sungai. Beberapa saat kemudian, kembali kakek lo kun berteriak, Hai, anak kecil, siapa yang masak ikan lehe ini? Tachiku, mana tachimu? Itu, kata hepo seraya menunjuk kepada si darah. Hai, anak perempuan, lo kun berpaling, mengapa sebagai anak perempuan engkau tak pandai masak? Cobalah, masakan ikan lehe rasanya begini hambar, kurang manis, kurang asam. Pemuda liok tak enak hati. Masakan seorang tetamu berani mencelah hidangan dari tuan rumah. Ia hendak mencegah kakek lo kun tetapi darah itu dengan tersenyum sudah mendahului. Ya, baiklah, katanya tertawa, akan ku tambah garam dan gula. Tak berapa lama masuk, darah itu pun keluar dengan membawa cupuk berisi garam dan gula. Celaka, terlalu asin lo kun menjerit lagi serelah menambahi garam pada masakan ikan lehailah menyambar gula dan terus dituangkan. Setelah mencicipi, ia berteriak, gila, sekarang terlalu manis. Tanda petik. Dia menambahi garam dan mencicipi, ai terlalu asin, ia menambahi gula, kemudian mengeluh terlalu manis. Demikian sampai terjadi berulang kali. Gula habis, garam pun habis. Hai, hai, hai. Heiko si anak kecil tertawa geli. Demikian juga tacinya sidara yang bernama Hegiok, juga tertawa mengikik. Kurang ajar, bocah edan lo kun delik mata pada Hepo. Mengapa engkau malah tertawa Hepo melongolah tak kira kalau seorang tetamu berani memakinya. Sesaat kemudian ia pun membalas, jangan bicara sembarangan, kakek sinting. Siapa yang gila? Bukankah salahmu sendiri menambahi gula dan garam? Ya, tetapi mengapa engkau tertawa? Siapa melarang aku tertawa? Bahkan orang dua naga kuning pun tak melarang aku tertawa. Naga kuning lo kun terkesiap, siapa naga kuning? Belum anak itu menjawab, tiba dua bloon sudah menyambar tangan anak itu. Adik kecil di manakah naga kuning itu? Ah, kalau ada naga kasih tahu aku mana tempatnya. Aku hendak menangkap naga. Nanti ku berikan kulit dan dagingnya kepadamu aku hanya mengambil otaknya saja. Sudah tentu bocah itu melongol. Diberondong dengan kata dari bloon yang laksana hujan mencurah itu, dia sampai tak dapat menjawab. Eh, engkau gundul, sesaat kemudian baru ia anak itu dapat berkata, engkau hendak mencari naga? Betul adik kecil, kata bloon penuh harap aku memang butuh hendak membunuh naga. Akan ku ambil otaknya untuk mengobati otakku yang kosong. Anak kecil itu merenung sejenak. Tiba dua ia mendapat akal. Ya, memang ada, katanya, tetapi apa engkau berani? Melawan naga? Siapa bilang tidak berani teriak bloon? Begitu kulihat naga tentu akan ku tampar kepalanya koma berak, tanpa disadari karena terangsang oleh semangatnya yang menyala-nyala tangan bloon pun menampar meja makan. Mangkuk yang perisi masakan ikan lehai di depan kakek lokun mencelat dan tumpah ke pakaian kakek itu. Aduh, teriak lokun seraya menyudut mundur, berak. Karena gerakan menyurut mundur itu dilakukan dengan tiba dua, kursi yang didudukinya itu pun terpelanting jatuh dan ia terjeremba belah kakek itu. Si darah heidiok terkejut. Cepat dua ia menolong kakek itu bangun. Tetapi secepat itu kakek lokun menghalau tangan si darah supaya jangan menjamah lengannya, kemudian ia menuding bloon. Bloon, engkau berani menyiram kuah panas kepadaku teriaknya seraya maju menghampiri. Melihat kakek itu marah, pemuda liok cepat menghadang, Sudahlah, kakek lo, engkau bloon memang tak sengaja. Jangan marah. Ya, tetapi dia harus mengganti kuah lah itu, kakek lokun masih uring-uringan. Darah heidiok melangkah maju, jangan khawatir, kakek. Apa engkau suka kepiting? Tiba dua kakek lingelung itu deliki matuk kepada si darah, Ho, bocah perempuan, kalau punya kepiting, mengapa tidak engkau keluarkan dari tadi? Engkau tuan rumah tetapi begitu pelit. Ya, tunggulah, kata si darah terus melangkah masuk. Dalam pada itu si anak kecil pun bertanya kepada bloon. Siapa yang dimaki bloon itu? Dia bukan memaki, melainkan memanggil namaku, kata bloon. Apakah namamu bloon? Bloon mengiakan, hebat bukan? Bocah lelaki itu tertawa geli. Jangan tertawa saja tiba dua bloon membentuk lekas beritahukan di mana tempat naga kuning itu? Oh, itu, kata hepo, tetapi ada kalanya naga itu menjelma menjadi manusia. Dia memang naga seluman. Tidak peduli dia akan menjelma jadi manusia atau apa saja, aku tak takut dan tetap akan membunuhnya, kata bloon. Dan dia punya banyak anak buah. Tidak takut tuh, kata beon. Baik, kata anak lelaki itu, nanti engkau boleh minta izin kepada ayahku untuk membunuh gerombolan naga kuning itu. Belum bloon menyahut, tiba dua si darah hejiok muncul dengan membawa sepiring kepiting rebos lalu dihidangkan di muka kakek lokun. Inilah kepitingnya. Bagus anak perempuan, seru kakek lokun, ah, kalau dulu aku menikah dengan kekasihku, tentu sudah mempunyai anak perempuan sebesar engkau. Anak perempuan pandai masak dan dapat meladani ayahnya. Tetapi kepitingnya masih setengah matang, apa tanya kakek lokun? Ya, memang begitulah kera memasak hilangan kepiting goyang lidah itu, kakek. Kepiting goyang lidah kakek lokun mengulang, hebat, hebat sekali nama masakan itu. Hendakku buktikan apakah lidahku benar dua dapat bergoyang karena makan piting itu. Kalau makan, lebih baik pakai pisau supaya jangan tersapit binatang itu, kata si darah. Lokun tak mempedulikan. Segera ia menjemputkan tangan dan terus meremas kepiting lalu dimakannya. Aduh! Sekalian orang terkejut dan berpaling. Mengapa tegur pemuda liok? Enak benar masakan anak perempuan itu seru kakek lokun, ya, ini baru benar dua dapat menggoyang lidah. Cepat sekali kakek lingelung itu sudah menghabiskan empat ekor kepiting. Rupanya dia betul lupa daratan karena menikmati masakan kepiting itu. Bocah perempuan serunya berpaling mengambil seekor kepiting lagi, elak apabila pulang dari laut hitam, aku tentu singgah di sini lagi. Sediakan masakan kepiting goyang lidah lagi, ya. Selesai berkata, tangannya pun mengantar kepiting ke mulut. Titik dua aduh. Tanda petik. Karena sejak tadi mengoceh tak henti-hentinya, dan juga mengaduh karena merasakan lezatnya masakan kepiting, maka kali ini teriakan mengaduh dari kakek itu, tak mendapat perhatian kawan-kawannya. Mereka sudah jemuh mendengar rocahan kakek lingelung itu. Aduh, tolong, aduh, bibirku. Namun kawan dua itu tak menghiraukan. Berat, tiba dua kakek lokun melonjak ke atas sehingga kakinya membentur meja. Meja tergetar keras sidangan dua pun tumpah ruah. Saat itu barulah pemuda liok, kakek kerbau putih, bloon dan hepo terkejut. Mereka serempak memandang ke arah kakek lokun. Setelah melonjak ke atas lokun mendekat mulutnya dan lari keluar, menjerit-jerit. Sekalian orang terkejut dan berhamburan memburu keluar. Tampak di halaman kakek lokun melonjak-lonjak tak keruan. Lari sana, lari sini, tingkahnya seperti orang gila. Kakek lo, mengapa engkau seru bloon seraya mencekal tubuh kakek itu? Enyah tiba dua lokun menendang kaki bloon sehingga anak muda itu terjungkal ke tanah. Eh, mengapa engkau kakek kerbau pulih pun maju? Duk, tiba dua kakek lokun mendepak perutnya sehingga kakek kerbau putih pun terpelanting jatuh. Ih, kenapa kakek? Tanda petik. Belum selesai mengucap, kakek lokun sudah menyengkelit kaki pemuda liok sehingga pemuda itu pun rubuh. Menyusul bocah lelaki hepo dan tacinya si darah hei diok juga diamuk lokun. Serempak bloon dan kawan-kawannya bangun dan menyerbu kakek lokun. Bloon memeluk tubuhnya, kakek kerbau putih mencengkam tangannya dan pemuda liok meringkus kaki, si darah hei diok menyikap perut dan si bocah lelaki hepo merangkul leher kakek lokun. Karena diringkus oleh lima orang, lokun tak dapat berkutik lagi. Ia hendak meronta tetapi kalah kuat. Astaga teriak si darah hei diok, mulut kakek ini disepit kepiting. Aduh, sampai berlumuran darah. Ternyata sewaktu mengantar kepiting ke mulut tadi, lokun lupa untuk meremas kepiting itu supaya mati. Kepiting yang belum mati, dengan cepat menyepit bibir lokun dengan sepit lokun menjerit kesakitan dan terus menarik kepiting itu. Tetapi celaka, makin ditarik bibirnya makin sakit karena ikut tertarik menjulur. Dengan gemas lokun meremas kepiting itu sampai wancur. Tetapi sepit kepiting yang masih menyepit bibirnya tak juga mau lepas. Sepitan itu seperti mati atau tak kena dibuka. Dia menjerit kesakitan tetapi tiada seorang pun yang menghiraukannya. Karena jengkel, ia melonjak dari kursi, kakinya membentur meja, hidangan tumpah ruah, lalu terus lari keluar dan menjerit-jerit. Ketika kawan-kawannya memburu keluar mereka belum mengetahui kalau bibir lokun dijepit kepiting, karena lokun mendekat mulutnya dengan tangan. Baru setelah dia dikeroyok dan ramai dua diringkus, tahulah orang kalau bibirnya masih disepit kepiting. Hai, aneh, hanya tinggal sepitnya mengapa masih menyepit bibir kakek lo begitu kencang seru bloon, apakah dia nanti terus begitu? Wah, runyam, kalau sepit kepiting itu tak dapat lepas, kukek lo tentu susah makan. Kakek kerbau putih yang mendekat kedua tangan lokun dari belakang, tak dapat melihat bagaimana keadaan bibir lokun. Ia berseru, bloon, hayo, tarik saja sepit kepiting itu supaya lepas. Tanpa banyak pikir bloon pun terus melakukan perintah. Aduh, bangsa tengkau, bibirku hilang nanti, aduh. Koma kakek lo kun menjerit-jerit seperti babi hendak disembelih. Lalu bagaimana bloon lepaskan tarikannya? Gampang, seru darah hei diok lalu menyuruh adiknya. Hei po, ambil semangkok air panas. Anak itu cepat lari ke dalam rumah dan tak berapa lama muncul dengan membawa semangkok air panas yang masih mendidih. Benamkan sepit kepiting ke dalam air panas lalu bukalah sepit itu, seru hei diok. Hei po segera melakukan perintah lagi, tapi karena gopohnya, ia membenam sepit kepiting sampai dengan bibir kakek lo kun. Aduh, bangsa tengkau, kakek lo kun menjerit kesakitan, ketika bibirnya direnam air mendidih itu. Dengan sekuat tenaga ia meronta lalu menendang hei po. Anak itu terkejut. Cepat ia menghindar ke samping. Tetapi karena ia bergerak, mangkuk air panas itu pun tumpah ke mulut dan dada lo kun. Bangsa tanda seru dengan kerahkan seluruh tenaga kakek lo kun menggembor dan melemparkan orang dua yang meringkusnya itu semua. Kemudian kakek itu mengejar hei po lah hendak menghajar anak lelaki itu. Hei po ketakutan dan lari menuju ke gedung pertemuan. Blon dan kawan-kawannya mengejar kakek lo kun. Terkejutlah kepala desa itu ketika melihat putranya berlari-lari masuk dan terus sembunyi di belakangnya. Mengapa, hei po tegurnya? Kakek itu hendak membunuh aku. Tanda petik. Belum sempat anak itu memberi keterangan kakek lo kun pun sudah menerobos masuk dan terus menerjang kepala desa. Beberapa lelaki yang berada di sekeliling kepala desa cepat maju merintangi. Tetapi mereka dihantam jungkir balik oleh kakek lo kun. Gemparlah suasana dalam gedung itu. Lo kun diserbu oleh rakyat nelayan desa itu. Tetapi kakek lingelung itu mengamuk seperti orang gila. Berhenti teriak kepala desa dengan nyaring. Dan sekalian orang pun mentaati. Dan pada itu masuklah rombongan bloon mereka hendak meringkus kakek lo kun tetapi dicegah kepala desa. Setelah suasana tenang, kepala desa itu menegur kakek lo kun. Paman, mengapa engkau mengamuk? Engkau masih tanya dengus kakek lo masih geram, nih, lihatlah bibirku dan mulutku. Tanda petik. Hai, mengapa berlumur darah dan bengkak kepala desa terkejut? Inilah perbuatan anakmu yang kurang ajar itu. Aku harus memberinya hajaran, lo kun terus hendak menerjang maju. Nanti dulu, seru kepala desa, kalau memang anakku kurang ajar, hajarlah bahkan bunuhlah dia. Aku orang sihang takkan membelanya. Tapi aku pun harus minta keterangan dulu bagaimana duduk perkaranya. Bibirku disepitkan ke piting lalu disiram dengan air panas. Apakah itu bukan perbuatan kurang ajar? Engkau sebagai seorang ayah, tak mampu menghajar anak. Tak pantas jadi ayah. Lebih baik engkau buang dirimu ke dalam laut saja, teriak lo kun seraya menuding muka kepala desa. Kepala desa tercengang. Pemuda liok tampil ke muka lalu menuturkan apa yang telah terjadi. Kakek lo ini sendiri yang makan kurang hati dua sehingga bibirnya disepit ke piting. Tetapi dia marah dua dan mengamuk. Harap paman maafkan kesalahan kami, kata pemuda liok. Mendengar cerita itu, seketika pecahlah gelak tawariuh rendah dari seluruh penduduk yang ada dalam ruang gedung itu. Ruang gedung seolah-olah bergetar. Terima kasih telah menonton!